Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 para sahabat Let's be lovers, be lovers dan Let's learn lovers Dimanapun kalian berada Kembali Let's learn channel akan memberitakan kabar-kabar Terbaru terupdate dan terhangat tentunya Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mengklik like, komen, serta subscribe Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya Supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Let's learn channel Oke baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita kali ini Tadi malamnya ada permintaan maaf dari kakak Rizky Bilar Dan dari Let's kejora ya yang mana tadi malam harusnya live streaming ya Di channel Youtubenya kakak Rizky Bilar Disini kakak Rizky Bilar mengatakan Gue jadi gak enak sama kalian ya Maaf ya teman-teman katanya ya Disini terlihat juga nih wajah cemberut dari Dedek Lesti itu ya Kesal tidak jadi live streaming ya sahabat Masya Allah Dedek Lesti ini ya Mewakili kita semua nih ya sahabat Yang mana dalam unggahan ini banjir komentar Mengatakan Gak apa-apa emang kesalahan teknis ada masalah di luar kendali mereka Gak apa-apa next time pasti bisa kok yuk istirahat ke temen ya Gak apa-apa untung sayang Tulis at channel pie Komentar lain juga datang dari akun instagram At Joceleslar Bintaro mengatakan Bang Rizky Bilar live IG aja gak apa-apa Biar gak pada pundung hahaha Setuju ganti live IG aja Komentar lain juga mengatakan Aduh padahal sudah pasang handset siap cemilan Biar gak ngantuk Tahu-taunya gak jadi deh Katanya ya Masya Allah nih ya Dan disini juga nih ada yang DM nih ya Ke kakak Bilar nih Mengatakan kekecewaannya ya Tidak live streaming tadi malam nih Katanya ya Keterlaluan lolar Bela-belain gue numpang wifi di tetangga gue Ujung-ujungnya gak jadi bener-bener loh ya Katanya ya Dan masih banyak nih ya DM-an kepada kakak Bilar Yang merasa kecewa Karena tidak jadi live streaming ya Di channel Youtubenya kakak Rizky Bilar Disini ada permintaan maaf dari Mas Gongli juga nih ya Maaf ya semua ada kesalahan teknis Kata Mas Gongli Tak hanya Mas Gongli disini juga ada permintaan maaf dari Abau Faldi ya Disini Abau Faldi mengatakan Disini Abau Faldi mengatakan maaf tidak jadi live karena ada kesalahan teknis Dari Youtubenya yang harus diperbaiki Dari Youtubenya yang harus diperbaiki Kata Abau Faldi Akbar Disini banjir komentar dari para warganet Mengatakan dan menanggapi soal konfirmasi langsung dari Abau Faldi Yaitu seperti dari Adliya Fatah Miyati 12 mengatakan Ganti konten aja Sayang nih mata masih melek gara-gara makan baso tadi Biar melek ceritanya eh malah gak jadi Komentar lain dari para warganet juga merasa kecewa ya sahabat Namun apalah dah ya Kita tunggu saja nih ya mungkin ada hikmah dibalik semua ini ya Dan lanjut untuk kabar yang berikutnya para sahabat Yang mana disini ada pengumuman resmi dari Bapak Jokowi Dodo Disini Bapak Jokowi perpanjang PPKM level 4 hingga 2 Agustus 2021 Yang mana tadinya pemberlakuan PPKM hanya sampai tanggal 25 Juli ya sahabat Masya Allah ya Banjir komentar di unggahan ini mengatakan Duh liar aingmah katanya ya Dahlah udah gak bisa ngomong apa-apa lagi katanya ya Ya Allah katanya gimana ini nasib kami rakyat kecil Dan disini juga ada kabar bahagia dari Bapak Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat Yang mana dalam unggahan Instagramnya mengunggah postingan dan menuliskan caption Mohon maaf izin menyampaikan berita yang mungkin tidak menyenangkan Presiden malam tadi mengumumkan perpanjangan PPKM level 4 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 Secara umum situasi membaik namun belum terkendali sepenuhnya Namun Alhamdulillah ada 11 daerah di Jawa Barat yang berhasil membaik Sehingga diperbolehkan melaksanakan PPKM di level 4 dengan berbagai pelombaran Disini juga Bapak Ridwan Kamil mengatakan Keterisian rumah sakit untuk COVID di Jawa Barat juga terus membaik Hari ini turun lagi ke 69% Alhamdulillah Jawa Barat terbanyak di Jawa Bali Wilayahnya yang bisa melaksanakan PPKM level 3 Semoga ke depannya semua bisa ke level 2 ataupun level 1 Saya buatkan main mappingnya semoga mempermudah pemahaman Hatur Nuhun ya Dan disini diunggahan Bapak Ridwan Kamil juga disini ada unggahan ya Yaitu ada 11 daerah Jawa Barat yang memasuki level 3 ya sahabat Yaitu salah satunya Kabupaten Cianjur Yaitu Desa Dedeklesi Kejora ya sahabat Banjur komentar diunggahan ini seperti dari Edvaldi ya Uli yang mengatakan Ya mudah-mudahan Lesbarnika di Jawa Barat lagi katanya ya Amin ya Allah Komentar lain juga mengatakan Cianjur hadir Alhamdulillah katanya ya Amin semoga segera pulih sepenuhnya Biar bisa kerja kembali Amin ya tentunya Kita doakan yang terbaik Semoga PPKM yang diperpanjang ini Levelnya bertahap ke level 1 ya sahabat Dan semoga acara untuk Lesbarnika dan Rizky Bilar Dimudahkan dan dilancarkan Amin ya robbal alamin Baiklah para sahabat Tentunya kita doakan Semoga Lesbarnika dan Rizky Bilar Semoga selalu diberikan kesehatan ya Dan semoga mereka selalu diberikan kebahagiaan Dan tentunya semoga Lesbarnika dan Rizky Bilar Menjadi jodoh yang dunia akhirat ya sahabat Amin ya robbal alamin Oke baiklah sahabat-sahabat Mungkin itu saja kabar update dari Mimin kali ini Tetap terus pantauin Lesbarni channel Karena disini Mimin akan selalu memberikan info-info menarik Seputar Lesbarni dan Rizky Bilar Sekian terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!